Intro So guys, sekarang kita berada di mana Be? Di Taiwan Ya, lebih tepatnya kita berada di daerah namanya Naro Dan sekarang kita lagi camping ya Tapi camping disini bener-bener beda banget Keren Yaitu menggunakan karavan seperti ini Dan juga ada camper vannya So, kita akan nginep disini dan seru-seruan disini Disini tuh banyak banget ya Ada beberapa karavan Total ada 10 unit karavan Dan juga berbeda-beda dalamnya Nah, semalam tuh aku tidur disini Dan aku ingin tunjukin kepada kalian Untuk kayak tour Dan juga sedikit review tentang karavan ini Ini bener-bener gokil banget Karavannya enak banget dan keren banget Di Taiwan tuh memang terkenal sebagai daerah pegunungan Banyak bukit dan juga banyak camping ground Mulai ada yang glamping, camper van Dan bahkan karavan seperti ini Ini sangat populer Yuk, kita akan review Tapi sebelumnya Sebelum masuk, aku akan tunjukin beberapa dulu Bagian luarnya itu Ini warnanya bagus banget Disini tuh ada lampu-lampunya juga ya Jadi kalau malam hari tuh terang Bisa dimatiin Dan juga itu ada kayak fly seat-nya gitu ya Bisa dibuka ini Supaya nggak kepanasan atau kehujanan Atau kalian ingin lakuin kayak masak-masak di luar juga bisa Eh, terus bagian depannya ini Ada panel gas-nya Tuh, ada panel TV Ini, ada juga air Mungkin ini air bersih ya Nih, depannya udah ada panel-panel seperti ini Oke, kita masuk Ini, buka pintunya pun sangat kokoh Bagus banget Nah, bagian pintunya pun Dia juga banyak storage ya Kayak disini tuh ada storage Mungkin bisa nyimpen Ya, peralatan-peralatan Atau emergency ya Ataupun tools kayak palu Gergaji, pisau Kalau kalian ingin kayak motong-motong Atau apa bisa Disininya pun juga bisa nih Nah, ada lagi nih Storage-storage-nya banyak Dan ini storage yang terbesarnya Yaitu adalah tong sampah Terus bagian ininya pun ada Bisa dibuka ya Jadi kalau di dalam tuh bisa kelihatan luar Ini juga bisa ditutup seperti ini Dan sebelum masuk Dia juga bisa Nih Tutup Ini kayak jaring Ada jaring-jaringnya yang buat anti-nyamuk ya Udara segar masih bisa masuk Tapi nyamuk nggak masuk Gitu lah Oke deh, yuk kita masuk ke dalam yuk Nah, bagian sininya tuh Udah ada Kayak meja makan seperti ini Dan ada sofa yang bentuk U ya Ini luas banget Bisa buat 4 orang pun nyaman Dan ini pun bisa diatur ya Mejanya Kayak contohnya seperti ini Kalau kalian ingin turunin pun bisa Kayak gini Diturunin Hop Nah Nantinya tuh bisa jadi Tempat tidur Kalau kalian mau ya tinggal disusun aja Kurang lebih seperti ini ya Nah, kalau kayak gini Nantinya bisa jadi tempat tidur Ini aku susun asal-asalat ya Tapi kalau mau nyantai Ya tinggal dipakai lagi Ditinggikan lagi Seperti ini Jadi ini tempat nongkrong Ataupun tempat makan Tapi tenang Di sini tuh ada kasurnya lagi guys Karena ini tuh karavan yang bisa nampung 4 orang Gitu lah Oke Bagian atasnya pun Bagian atasnya pun Banyak sekali storage-storage seperti ini ya Ini sorry barang-barang kita berantakan Di full Ada storage Nih Ada lampu-lampunya juga Ini bisa dimatiin Touchscreen gitu Terus bagian ininya pun Bisa dibuka ekstrim seperti ini Wow Dan juga Ada kayak blind begininya Kalau kalian gak mau orang lihat Atau ingin tutup juga bisa Seperti ini Wow Bagus sekali Terang Begitu juga Ini juga bisa dibuka Semuanya sama Terus ada blind spotnya seperti ini Semuanya kurang lebih sama Oke Nah sebelah sininya Juga ada storage Tapi dalamnya itu ada pemanas Ini mirip kayak AC di tempat kita ya Tapi ini bukan AC untuk mendinginkan Melainkan Untuk memanaskan Karena disini dingin banget Karena kalau malam hari Suhunya tuh bisa 8-5 derajat guys Dingin banget Ini storage-storage juga banyak Yes Oke berikutnya Yaitu adalah Dapurnya guys Di dapurnya Dapurnya tuh kelihatannya rapi bersih Nah cara pakenya tuh seperti ini Tinggal dibuka Taraaa Kompornya lengkap Ada 1, 2, 3 3 tungku kompor Terus Ada nih Sinknya juga ya Airnya Aku belum Nyalain di bagian depan Mereka bisa cuci-cuci piring disini Sambil masak-masak Dan ini bener-bener proper banget Di atasnya pun Juga ada storage-storage juga ya Nah Tuh Storage-nya juga Gede Luas Banyak Nampung-nampung makanan Nah Sepertu ini Nah bagian bawahnya juga Banyak sekali storage-storage juga ya Ada storage-storage juga Nengkap lah pokoknya Nih banyak Dan yang paling gokilnya Dia ada kulkas Yang bener-bener gede kulkasnya Nih kita simpan minuman disini Ini sangat gede ya Untuk sebuah karavan seperti ini Kulkasnya proper Dan dingin banget Di bawah-bawahnya juga ada storage Pokoknya disitu banyak sekali storage Dan juga ada banyak sekali juga colokan-colokan ya guys Buat kalian ingin ngacas-ngacas dan lain sebagainya Nah bagian sininya juga Ada storage lagi nih Lemari lah ya Nah ini juga lemari yang super gede Nah untuk nyimpen barang Cuman ini kita Aku taruhin barang-barang kita semua disini Ini koper, apal Bisa guys masuk kesini semua Jadi lebih rapi ya kelihatannya Oke Di bagian bawah ini Juga ada pemanas Ya kalau masih dingin Masih bisa dinyalain Nah berikutnya Eh sebelumnya Ini nih Bagian ini juga sangat gokil ya Ini kayak Rooftofnya ya guys Kalian bisa ganti set Kayak gini dibuka Ataupun kalau kalian ingin langsung dibuka Juga bisa nih Kayak gini nih Tinggal diputer Wuuuh Tuh Simple kan Nah udara segar Bisa masuk Dan juga cahaya yang terang Bisa masuk Kalau siang hari seperti ini Mantap Ini nggak tutup Kalau mau tutup Ya tinggal diputer balik Simple Bagus banget Tapi kalau malam hari itu Bisa lihat bintang juga disini guys Tutup Sit Ataupun Ditutup Semuanya juga bisa Oke Sebagian ini itu adalah Bagian tempat tidurnya Ini bisa buat 2 orang luas Tapi sebelumnya Kalau kalian ingin tutup Pengen privacy Juga bisa Nih Tutup Di buka lagi Nah ini Ini bener-bener gede ya Ini aku tingginya 177 Semalam aku udah tidur Ini bener-bener Gede banget Luas Bisa ya Muat Aku juga tidur sama Peby Peby di belakang kamera sekarang Luas banget Bagian ininya pun juga bisa disetting Sesuai keinginan Bisa dibuka juga Ada lampunya Ada tempat storage Pokoknya banyak tempat storage Dan juga ada tempat ngecas disini nih Nih ada tempat ngecasnya guys Disini tuh sebenarnya banyak sekali tempat-tempat Buat ngecas ya Jadi jangan takut Nih Ininya juga bisa dibuka Wow Nah Bisa dibuka seperti ini Dan tentunya bisa ditutup juga Kalau kalian mau Nah bagian atas juga banyak sekali storage Seperti ini kan bisa lihat tuh Banyak Pokoknya Kalau di karavan seperti ini Kayak bisa nyimpen banyak sekali barang Storage-nya memang dimaksimalkan ya Nggak ada space yang kosong Ataupun nggak terpakai Oke Bagian berikutnya Adalah Ada washtafel Dan juga toilet-nya disini ya Nah ini bagian washtafel-nya Kacanya gede banget Ada bisa lihat samping Lihat depan ya Samping kanan kiri Terus juga ada washtafel-nya Ada storage-nya lagi Bagus Terus ada gantungan disebelah sini Dan Ini kan bisa Ke toilet-nya Ini toilet-nya Ini ada gantungannya juga disini Gantungan baju Kita duduk sini Ini ya posisi aku duduk Pas Nyaman Luas juga Tuh Bisa dibuka juga Bisa lihat view Sambil pupuk Tapi ini luas loh Aku badannya boleh bilang cukup gede Nggak ngerasa kesempitan Oke Nah guys Kurang lebih seperti itu Karavan ini Dan dia tuh punya banyak tipe Dan berbeda-beda ya Sebenernya bagian sini Itu biasanya ada TV Cuman ini TV-nya lagi belum dipasang Nanti kita akan lihat Karavan-karavan yang lain Dan juga ada camper van disini Nah guys Ini tuh bagian depan dari karavannya ya Dan bisa di-attach Atau disatukan ke mobil kalian Tinggal kalau ada bagian belakangnya ya Ini tinggal ditarik dengan mobil-mobil pribadi Terus di bagian depannya ini tuh Kayak bagian apa ya AC yang bagian luarnya ya Jadi ini tuh untuk pemanasnya Bagian depannya adalah seperti ini Jadi ini harus dibuka Supaya anginnya bisa masuk Tapi juga bisa ditutup seperti ini Oke Nah bentuknya tuh bener-bener Modern banget ya Keren ya Estetik juga Nih sebagian ininya Kalau kebuka Bener-bener indah Bagus Dan disitu banyak tipe karavannya Hani gimana? Seru? Seru Seru ya Viewnya juga bagus banget gunungnya Bagus banget Di belakang kamu tuh Kalau ini lagi ada matahari Gak terlalu dingin Bisa pakai baju yang normal Tapi kalau udah malem itu harus berlapis-lapis Tingin banget Ini seru guys nih Ini karavannya kita Di sebelah-sebelahnya tuh banyak banget Satu, dua, tiga, empat Ini toiletnya ada empat, empat, delapan Terus ada kayak washtovel Bisa cuci-cuci piring Lengkap Ini waternya Ya water tank Terus juga ada Kulkasnya juga nih Buat makanan-makanan Tuh Mantep Ini tempat buat kita Makan-makan Ngumpul-ngumpul disini Makan-makan Snack-snack Ngopi Ngeteh Seru kok ya? Seru Nengeli Makan apa? Breakfast Wiss Lain daripada yang lain Semalam gimana tidurnya? Nyenyak Nyenyak doang Nyenyak Nih guys Semalam kita Bakar-bakar api unggot disini ya Ngumpul Nih Luas banget Tempatnya banyak banget Viewnya juga bagus Karavannya banyak sekali nih Bahkan ada yang lucu-lucu Seperti ini Warna-warni ya Tuh Ada yang Doraemon juga tuh Tuh Doraemon Ini kalau kelihatan dari depan tuh Kayaknya kecil banget ya Tapi kalau kalian masuk ke dalam Ini bener-bener Luas ternyata guys Bahkan dua Atau tiga orang pun Masih sangat Leluasa di dalam Mereka juga Nggak cuma ada Karavan seperti ini Tapi juga ada Camper van juga Nah kalian bisa pakai Kalau kalian ingin pergi ke daerah lain Atau bawa ke lokasi lain Juga bisa Cuma yang terpenting Kalian harus punya Sim internasional ya Kalau kalian nggak punya sim internasional ya Nggak bisa asal Pakai ataupun keliling ya Karena takutnya ini sangat berbahaya ya Dan juga melanggar peraturan Tapi kalau kalian ada Kalian bisa Jadi ini bisa di towing gitu lah Kita jalan-jalan Ke daerah-daerah lain gitu Guys Jadi kan ini banyak sekali ya Karavan-karavannya Seperti ini Kita akan review lagi Salah satunya Soalnya beda banget Dan kali ini Pebi yang akan Runtur ya Let's go Mari kita masuk Nah kalau ini Sovanya tuh lebih estetik gitu ya Dan bedanya lebih kecil Tapi nyaman juga sih Kayak begini Terus disini Tuh Yang di bagian sininya bisa dibuka nih Iya bisa Nah compartmentnya juga banyak Sama Ini ada speaker loh Untuk lagu-lagu Terus Oh Oh bisa di extend gitu Nah ini panelnya ada disini Lampu Dan segala macamnya Nah disini ada washtapel Dan dibawahnya tuh ada Kulkas Look Terus Ada microwave Ada tempat penyimpanan lagi juga Nih ada oven Dan ini juga ada kompor Bisa masak-masak juga disini Terus ini dia tempat tidurnya Sama gak sih ukurannya Kurang lebih sama Kurang lebih sama Buat dua orang nyaman banget Ada yang bisa dibuka juga di atas Dan ini ada lemarinya Cukup luas Dan disini Adalah toiletnya Wow 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 Tonet ini bagus banget Banget Look guys Come on Come on Jadi disini untuk showernya Bisa ditutup juga Ini jauh lebih gede deh Pada punya kita ya Iya Ini toiletnya lebih gede Terus saya tutup luas tuh Terus Ada washtapel Di dalamnya Ada storage Ada closet Ada storage lagi Wow Nah ini juga bisa pupup sambil view Ada cermin juga disini Untuk big cap and OOTD Jadi disini tuh kalian bisa pilih Mau karavan yang bentuknya seperti apa Sesuai keinginan Ada yang bisa nampung empat orang Ada yang dua orang Jadi ya Nanti kalau kalian datang kesini Atau ingin cobain Kan bisa pilih-pilih Lihat-lihat gitu loh Sesuai dengan keinginan kalian Dan ini toiletnya gede banget Yang ini Guys lihat deh Lucu banget Di belakang aku tuh Ada yang gambar Doraemon gini Yang lebih kecil guys Tapi disampingnya Tiba ada yang seperti Biasa Yang lebih kecil juga Oke kita mau cek Yang Doraemon Cute ya Cute banget With the cat Cat and cat Langsung saja kita masuk Begitu masuk Yang ini tuh langsung Kayak washtapel Gitu Apartment Oke ada panelnya juga disini Touchscreen yang ini Terus disebelah sininya Langsung toilet Wow Ini juga luas sih toiletnya Tuh guys Toiletnya tuh bener-bener luas banget Tapi disini cuma khusus mandi doang Jadi gak ada yang Closetnya guys disini Terus disini Ada kulkas dua pintu Lucu banget Kulkas ini Tapi dua pintu Disini tuh tempat tidurnya guys Ini luas banget Terus diatasnya tentunya Banyak storage nya Terus banyak jendelanya Ada TV panel gitu ya Colokannya juga banyak Panel-panelnya Oke sih ya Oke guys Itu dia beberapa Karavan disini Unik-unik Dan bagus-bagus Banget Berbeda-beda ya Beda-beda Guys ini ada tipe lainnya juga Aku akan tunjukin Sekilas ya Nah Tipe yang ini tuh Kamarnya Atau tempat tidurnya tuh banyak ya Ini bisa buat 6 orang Jadi ada bank bed seperti ini Ini bagian bawah Ada lampunya bagus Ada bagian atasnya juga Ya Terus Bagian sininya Langsung ada toilet juga Nah Tipe-tipe juga gede banget Dan juga ada toilet duduknya Gede Ada tempat buat masak juga Lengkap Ada wastafel Seperti biasa Storage nya juga banyak Terus ini ada kasur lagi Tapi sebenarnya Kasur ini bisa dijadiin juga tempat duduk ya Atau tempat makan Ada mejanya juga Tinggal naikin nanti Jadi kalau malam bisa tidur 6 orang nih Banyak banget Nih Ada jendelanya Storage nya banyak Terus bagian sininya juga banyak storage Nah Ada juga Kulkas juga disini guys Wow Ada kulkas Ada storage lagi Dan yang terakhir Ada tempat tidur Yang bisa muat 2 orang Jadi total bisa buat 6 orang ya Bagian sininya pun Gede banget kacanya Kesannya tuh gak sempit Dan juga lebih terang ya Kalau mau ditutup juga bisa Semuanya bisa ditutup Seperti ini Ada bonekanya Rewan Bagus-bagus ininya Camper van nya Caravan nya Ataupun clamping nya Bagus-bagus disini guys Wuuu udah ada api unggun kita baru buat api unggun guys Wow mau makan dulu bagus nih tempat ini banyak lampunya terang ini dia jadi makanannya enak banget ya ada udang menutup layuran kita seramai-ramai kita disini makan ya udangnya nih udang ini punya kok Gimana dengan Eli? Mantap? Dengan dingin sangat Gimana? Mantap? Mantap Sampel dengan Eli sudah menyenangkan Kenapa? Mau nyari sampel dengan Eli Kenapa yang mantap? Biar lebih mantap pada sepeda segitu Tapi aku percaya Jika aku masih persis Kemudian aku akan Bersambung Aku pikir itu hanya Tidak pernah berkata Tidak pernah berkata Oke kita sudah beres-beres sedikit Rapi-rapiin Karena kita mau cabut Ya Oke deh segini saja Pertualangan kita Karavanan Atau camping-kempingan Di Taiwan Bener-bener seru banget Seru Pemandangannya juga bagus Aku sangat recommended Kalau kalian punya kesempatan ke Taiwan Cobain hal seperti ini ya Menarik ya Dan tempat kita untuk rental Karavan ini Namanya adalah Naro Very Chill Siapa tau ada yang mau ya Oke guys Bye-bye